Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Selamat datang kembali di youtube channel saya Dapurin Kali ini saya akan share ke teman-teman Cara membuat Tempe kremes Oke teman-teman Pertama sekali kita siapkan tempe Teman-teman bisa pakai tempe jenis apa aja Tempe yang dibungkus Dumpisang atau yang dibungkus plastik Juga boleh Nah disini saya gunakan tempe mendoan seperti ini ya teman-teman Ini dijual di tukang sayur Satu ikat gini Sekitar berapa tadi 6 ribuan ya 6 ribuan Nah ini juga gak langsung Saya gunakan semuanya teman-teman Teman-teman bisa cicil gunakan Jadi ini sebenarnya tuh Tempe mendoan gitu loh teman-teman Nah jadi tempe mendoan itu Udah dibentuk kayak begini Udah ngebentuk Selembar-selembar gini loh teman-teman Nah pertama sekali kita siapkan Tempe nya Jadi saya akan gunakan 2 bungkus aja Atau 2 Saya gunakan 2 bungkus Atau 4 teping ya teman-teman Ini tadi saya belinya siang Saya prosesnya sore Seperti ini teman-teman Kita taruh disini Nah selanjutnya kita akan siapkan kermesannya Nah jadi saya akan buat adonan kermesannya Untuk satu resep ya teman-teman Jadi satu resep ini Tidak akan segaligus habis Jadi kita bisa masukkan ke dalam kulkas Ketika kita mau goreng tempenya Baru kita keluarkan lagi dari kulkasnya teman-teman Nah pertama sekali kita masukkan 8 sendok makan munjung sagu Atau teman-teman bisa gunakan tepung tapioca 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Selanjutnya kita masukkan 1 butir kuning telur Saya pisahkan dulu Nah 1 butir kuning telurnya aja teman-teman Kemudian kita masukkan 2 saset masako ayam Serta kita masukkan 1400 ml air Ini air mentah biasa Lalu kita aduk merata Seperti ini kan teman-teman Nah selanjutnya kita masak Nah teman-teman pertama sekali kita panaskan minyak Ini minyaknya terus biar-biar kanan Kita makan air termasuknya diberkaren Terus kemudian kita masukkan Seperti ini Saya campur sayu aja Kita masukkan dengan tempe ini Ini Ubus nanti adonannya sangat kering Baru nanti kita bisa tempennya Karena atau kita masukkan Nah setelah sangat kering seperti ini Sebenarnya kita ikutkan Seperti ini Seperti ini Ada nantar masanya Nah setelah kering seperti ini Lalu kita angkat teman-teman Selanjutnya kita masak Terumasannya atau setelannya Kita masukkan 3 saset masak Atau 3 saset masak Kita masukkan 3 saset masak Kita masukkan 3 saset masak Seperti ini Seperti ini Kita masukkan kembali Adonan beserta tempennya Seperti ini Terima kasih 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 Nah teman-teman Tempek krumesnya sudah matang Hasilnya seperti ini Oh lala Cantik sekali Bukan teman-teman Sempurna sekali dia bersarang dengan sempurna Kemudian kita akan dengarkan Seperti apa teksturnya ya Nah ini teman-teman bisa dengar Nah dia crunchy banget Nah dia renyah banget teman-teman Tapi renyahnya lembut gitu Renyah gak keras Karena adonannya gak pakai tepung beras sama sekali teman-teman Oke teman-teman demikian video saya kali ini Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman bisa menginspirasi teman-teman Bisa sebagai ide jualan teman-teman atau sekedar Lauk untuk keluarga tercinta di rumah Bagi teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan banyak terima kasih Dan bagi penonton setia youtube channel Dapurian Saya juga ucapkan banyak terima kasih Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe youtube channel Dapurian Agar bisa memiliki lebih banyak manfaat Untuk banyak orang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh